You Play Ini adalah 5 game yang ingin kalian mainkan Sehingga ngebikin kalian pengen membeli konsol PS4 Ini adalah 5 game yang ngebikin gua ingin membeli konsol PS4 Personal 5 merupakan game yang menjadi alasan utama gua untuk harus membeli konsol PS4 Sejak gua memainkan game Persona 3, gua menjadi penggema game Persona Karena gua suka dengan konsep dan gameplay dari game mereka Sehingga gua selalu menantikan seri-seri dari game Persona ini Walau untuk seri game Persona 5 ini mengalami penundaan rilis beberapa kali Ghost of Us merupakan game survival yang ngebikin gua penasaran untuk memainkannya Banyak review dari orang-orang yang mengatakan bahwa game ini sangat menarik Dan sangat diokomendasikan untuk dimainkan Namun karena tidak liris di PC, gua jadi harus memainkannya di konsol Oleh karena itu, gua harus membeli konsol PS4 Final Fantasy 7 merupakan game jadul yang dulunya ada di PS1 Game ini merupakan salah satu seri Final Fantasy favorit gua Karena ini merupakan game pertama dan satu-satunya game Final Fantasy yang berhasil gua tamatkan Sampai saat sekarang ini game ini masih belum mendapatkan kejelasan kapan akan dirilis Graffiti Rush 2 juga masuk ke dalam list game gua disini Seperti nama gamenya, ini merupakan game lanjutan dari game Graffiti Rush yang pertama Yang awalnya dirilis di PS Vita dan lalu dibikin versi remasternya untuk PS4 Gua sempat memainkan game Graffiti Rush pertama di PS Vita Dan bagi gua, gamenya cukup menarik Sehingga untuk game Graffiti Rush 2 cukup menarik untuk dinantikan Dan masuk ke dalam list gua ini Wasdog 2 adalah game yang gua nantikan rilisnya pada saat itu Gua mengenal game ini awalnya dari seri game wasdog sebelumnya Dan gua sempat memainkan game wasdog seri pertama di PC Namun berhubung spek PC gua tidak tinggi alias bukan dewa Jadi gua ngerasa bakal tidak bisa memainkan game wasdog 2 ini di PC gua Maka gua harus memainkan game wasdog 2 ini di konsol PS4 Itulah 5 game yang menjadi alasan gua untuk membeli konsol PS4 Awalnya gua akan membeli konsol PS4 saat game personal 5 rilis Yang dikabarkan saat itu bakal dirilis akhir tahun 2015 Namun mengalami penundaan hingga April 2017 Namun nyatanya gua membeli PS4 itu di saat jelang rilis wasdog 2 di November 2016 lalu Dan hingga saat ini masih banyak game yang ingin gua mainkan Dari game yang sudah rilis sebelumnya hingga game-game baru yang akan rilis nantinya di PS4 Baiklah, untuk kali ini sampai disini saja video dari gua Terima kasih untuk kalian yang udah meruangkan waktu untuk menonton video ini Gua Hiu mohon pamit, sampai jumpa kembali di video berikutnya Bye bye